Intro Oke, pemirsa pasti sudah tidak sabar untuk melihat kira-kira seperti apa keseruan quiz terbaru kita ya. Ini namanya apa, Cak? Di balik fakta. Intro Apa perbedaan quiz yang satu ini, Cak? Nah, nanti dalam quiz ini saya akan memberikan sebuah pernyataan. Ya, ini sebuah fakta yang saya sampaikan. Saya hanya sekali membacakan. Ingat, saya hanya sekali membacakan. Tidak bisa diulang. Ini untuk rebutan, kedua tim harus menjawab. Jawabannya benar atau salah diikuti dengan alasan. Paham ya? Waktunya hanya lima detik bagi yang menekan tombol. Satu jawaban benar, alasan juga benar. Seratus. Jawaban benar, alasan salah dikurangi seratus. Tidak apa-apa. Karena itu asal jawab. Tidak tahu alasannya, asal jeplak kalau bilang. Menebak, menebak. Menebak, asal tebak. Sedangkan jawaban salah, alasan salah tidak mendapat nilai. Siap, tangan di atas tombol. Tim A dan Tim B. Silakan. Di balik fakta. Benar atau salah? Sapi adalah binatang ternak yang punya umur antara satu sampai lima belas tahun. Oke, Tim A. Tim A, silakan. Satu sampai lima belas tahun. Benar. Kenapa? Alasannya? Ya Allah wakbar, astagfirullahaladzim. Ya itu artinya jawaban Anda dikunci, benar. Kunci. Alasannya? Ya karena setiap tahun dipakai buat kurban, Pak. Jadi karena panjang umur, Pak. Tidak bisa panjang, tidak bisa lebih dari lima belas. Iya, Pak. Oke, baik. Masuk akal, benar. Masuk kadang, masuk kadang. Masuk akal. Bagaimana? Jawaban benar. Tim A menjawab benar. Alasannya karena tiap tahun dipakai kurban, jadi gak bisa umur panjang, Sapi. Silakan. Tim B. Jawabannya sama-sama benar boleh. Alasannya mungkin beda, silakan. Salah. Salah alasannya? Karena Sapi tidak hanya umur satu, umur dua, tiga bulan juga ada, Pak. Berikut lahir. Berarti itu udah dihitung umur, dong, Pak. Sapi muda pernah mendengar feel, Pak. Itu enak kalau dibikin makanan, Pak. Ngarangi, ngarangi, sate marangi. Ya, itu bisa. Oh, ikutan. Ih, pengen ikutan benar, ya? Tim B jawabannya kita kunci. Jawaban yang tepat adalah salah. Tim A sudah tidak mungkin bisa mendapat poin. Tapi kalau tim B punya kesempatan di binas. Tim B bisa jadi mendapat, bisa jadi dikurangi. Kalau alasannya salah. Mending gak usaha jawab, dong, dong, ya? Mending dong aja, terus. Jawaban yang tepat adalah salah. Alasannya, karena yang punya tidak hanya berumur satu sampai lima belas tahun. Ada juga yang dua puluh enam, dua puluh tujuh ke atas. Bahkan yang tujuh puluh tahun, lapan puluh tahun lebih. Kok yang punya? Oh, manusia yang punya. Sapi adalah binatang ternak yang punya umur antara sapi sampai umur enam. Yang punya biasa. Bisa sampai tujuh puluh tahun, bisa. Bisa berapa? Bisa berapa? Bisa berapa? Gimana? Ngada-ngada. Anak-ngada. Dikurangi seratus. Yang tim A, berarti sekarang kita lihat tim A 250, tim B 200. kenapa jadi pertanyaan orang yang punya sapi sapi adalah bidatang ternak yang punya umur antara sapi bapak mau nanya sapi apa orang yang punya bisa aja 70 tahun umurnya haji kodir umurnya 64 ya pak bapak punya sapi umur bapak 45 tahun gak bisa pak, harusnya 15 tahun bapak udah meninggal karena punya juga bisa yang punya umurnya bisa tua oke berarti itu dia jawabannya untuk soal yang pertama ada videonya ya pak ada dong kita lihat kalau pak kita udah tau lah ibu ti inilah dibalik fakta sapi adalah hewan mamalia atau hewan menyusui dengan nama latin bos taurus sapi sudah menjadi hewan terak sejak zaman neolitik atau sekitar 9500 tahun sebelum masehi makanan sapi adalah rumput rumput banyak jenisnya rumput yang bagus bisa membuat sapi sehat dengan begitu sapi dapat hidup dari umur 15 sampai 20 tahun tapi dibalik fakta itu ternyata yang punya sapi tidak selalu berumur 15 sampai 20 tahun bisa dari berbagai umur contohnya adalah bapak peter ruter seorang peternak sapi asal kanada beliau berumur 70 tahun sekian faktanya selamat kepintaran anda bertambah selamat kepintaran anda bertambah dibalik fakta yang kedua tangan di atas tombol siap-siap tangan di atas bel nyamuk adalah binatang yang jumlahnya yang paling banyak di dunia tidak bisa menjawab ya tim A abis-abis kan benar atau salah salah karena karena Bukan nyamuk yang paling banyak binatang lain yang paling banyak tahu secara spesifik bisa menyebutkan semut mungkin semut kita kunci jawaban tim A jawabannya apa? karena bukan nyamuk yang jumlahnya terbanyak tapi mungkin semut tim B yaudah harus ada yang menang kan? jawabannya salah ya kita jawabannya benar ya Pep? benar kita jawab benar Pak alasannya? karena nyamuk gak habis-habis Pak kan lagunya datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap tapi datang-datang lagi Pak gak habis-habis Pak berdasarkan sebuah lagu anda menyimpulkan jawabannya benar baik kita kunci salah-salah alasannya salah-salah nih Pak ya kan strategi strategi binatang menjawab salah aku ngomong ilmiah di acara ini halo kamu tahu bukan nama nyamuk tatang tatang nah si tatang baik tim A menjawab salah tim B menjawab benar benar jawabannya tepat jawabannya tepat adalah setelah yang satu ini susah itu tak ada gunanya datang seekor nyamuk hap nilai dikurang terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu